Lo ngasih effort segede itu ke orang yang bahkan gak kenal sama lo Gue pernah ngeliat Kak Yuri ngasih uang ke anak jalanan lo Tapi lo liat sempat akhirnya gak akan jalanin waktu itu Kalian semua bohongin gue Baik selamat pagi semuanya Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sedam dalamnya kepada semua pihak yang sudah iku berpartisipasi Dan juga disini saya ingin mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena telah melancarkan segala jenis kegiatan kampanye dan juga proses yang saya lakukan Semenjak orasi hingga akhirnya pada saat ini saya sudah resmi menjadi ketua OSIS masa bakti 2027-2027 Baik, jadi karena terpilihnya saya menjadi ketua OSIS Jadi saya ingin mengajukan program Gak banget sih ini ketua OSIS, pidato, ngantuk gue Dimana saya memiliki program yaitu One Week No Study Yaitu satu minggu tidak belajar dan kita akan berkemah bersama Kedip, copot no bola mata lo sampe gelinding ke bawah Gapaan sih Fi, ya lo ngeliatin Kairi hampir segitunya anjir Lo liat murid-murid lain toh Gak ada yang hampir kayak begitu malahan bodo amat kayak gue Ya ini kan gue lagi menghargai orang yang lagi ngomong di depan Ya itu mah bukan menghargai Elunya aja kedemenan sama dia Shhh, kalo ngomongin jangan kenceng-kenceng Nanti fans-fansnya Kairi pada denger Ya terus emang kenapa? Kan kalian semua emang pada suka tuh sama Kairi Kairi aja yang gak suka sama kalian Udah lo mending diem, jangan ngoceh Daripada lo ngomong-ngomong gak jelas di sebelah gue Lo mending dengerin tuh Kairi lagi berpidato depan Aduh lama banget sih Ngomongin apa sih tuh orang depan? Gak ngerti gue Ya lo gak dengerin dari awal Coba lo dengerin dari tadi deh Pasti ngerti yang ngomongan dia Ya 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 Aduh panas banget lagi nih Nih ketos gak adil banget sih Tempat dia ngomong teduh Lah kita kepanasan disini Bisa-bisa jadi lengginang kita nih Itu namanya pidato Viola Bukan ngebacot Serah lo deh Gue cuma pengen cepet-cepetan balik ke kelas Nah tapi temen-temen semuanya tenang aja Karena segala persiapan itu udah diurus sama anak-anak OSIS Coba Viola lo liat gak sih tadi? Wuh Apalagi sih ya Kairi tadi sempet matanya tuh nge-notice gue Kaya 2 detikan gitu kurang lebih Wih buat gue ya Makasih Buat Kairi lah Apa cuma gue ya cewek yang gak tertarik sama Kairi Masalah tuh dari tadi banyak banget cewek-cewek pada bawain kado tau buat Kairi Oh iya Iya lah Eh tapi emangnya si Kairi hari ini ulang tahun ya? Iya lah dia ulang tahun hari ini Oh pantesan Oh jadi cewek-cewek yang lain juga nyiapin kado ya buat Kairi? Ya iya lah emang lo doang yang ada effortnya Yang lain juga lomba-lombaan kali itu buat bisa dapetin hatinya Kairi Kado dari mereka pasti mahal-mahal Emang lo ngasih kado apaan? Hmm ini cuma kado bikinan tangan gue sendiri sih Lo ngasih effort segede itu ke orang yang bahkan gak kenal sama lo Kalo gitu gue gak jadi deh ngasih kado ini ke Kairi Soalnya udah keburu insecure ngeliat kado dari cewek-cewek lain Tapi harusnya kado lo sih yang paling berkesan ya Karena kan lo ngasihnya ya pake effort gitu buatnya Yang lain kan pake duit Gitu ya? Enggak sih Gue kalo misalnya jadi Kairi ya bakal lebih suka sama kado mereka juga sih Bercanda ah ya elah lo gampang banget goyahnya Udah kasih burung kadonya Soalnya gue pernah denger juga Kairi ini lebih suka kalo dikasih kado yang emang hand-made gitu Buatan tangan sendiri Hah? Beneran? Iya Apalagi kayak yang lo buatin ini nih Tuh kan pake tangan sendiri kan buatnya Itu pasti lebih suka dia Yeee makasih ya Viola Gue harap semoga Kairi bisa ngenotis lo ya Gue kasihan sama lo tau gak sih Jatuh cinta sendiri mulu kerjaannya Gimana 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 Tau gak Kairi udah nerima hadiah dari gue Sumpah Terus apa kata dia? Kalian udah sempat kenalan kan? Nah gue kan dateng nih ke kelasnya Oke Terus Terus gue liat udah banyak cewek disana yang ngasih kado buat Kairi Iya sih udah tau pasti Terus tuh 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 gimana? Terus mereka kenalan tuh sama Kairi Kayak minta foto ngobrol ngobrol gitu lah pokoknya Terus kalo lo gimana tuh cara ngasih kado ke Kairi? Nah terus pas giliran gue yang ngasih kado Gue taruh gitu aja di atas meja Terus gue pergi deh Gue takut banget buat ngomong Apalagi mata-matanya Kairi Astaga Siva Astaga Ya ampun Gemes banget gue tau gak sih pengen ngebotakin rambut lo Emang yang gue lakuin salah ya? Bukan lagi salah tapi udah gak bermoral tau gak? Masa ngasih kado cuma jeblak begitu aja terus langsung pergi? Iya sih Gue tau kalo emang yang gue lakuin tadi tuh salah Lo itu udah melewatkan kesempatan langka Dimana lo harusnya bisa fotoan lo sama Kairi Terus gue harus gimana dong Fio? Ya ampun Nasi udah berubah jadi bubur Tapi kan bubur enak Tapi ini bukan tentang bubur sih Fah Gue sama sekali gak ngerti deh sama jalan pikiran lo ah Gue juga gak ngerti Apalagi gue udah ngerencanain banyak hal Waktu ngasih kado buat Kairi Cuma entah kenapa Badan gue langsung ngeresponnya kayak gitu aja Ya tapi lo pasti dinotis sih sama Kairi Eh? Beneran? Dia dinotis sebagai cewek yang gak punya attitude Iya Fio Anjir gue carin lo kemana-mana Ternyata disini nontonin orang main basket Eh enggak sih Ini gue cuma nonton Kairi doang Udah temenin gue ke perpus sebentar yuk Gak mau ah Gue masih mau nungguin Kairi Kairi gak bakal ilang anjir Selagi masih jam sekolah ya dia di sekolah-sekolah aja Udah ayo buruan deh Yaudah yaudah Lo ngapain sih dari tadi disana? Kan gue udah bilang kalo gue itu lagi nonton Kairi Ya maksudnya selain nontonin Kairi ngapain? Yang ngelukis Kairi Perasaan dia belum gak jauh-jauh amat dari Kairi Kairi mulu isinya Sampai lagi Lukisan gue tadi mana ya? Yang mana gue tau Apa nanya ke gue sih? Anjir Ketinggalin lapangan basket itu kayaknya Aduh Ah elah itu bocah Gimana? Udah ketemu belum? Tadi gue duduk disini kan Ya kalo dari awal sampe akhirnya gue dateng Lo masih tetep disini Ya berarti bener Lukisannya ilangnya disini-sini aja Tapi gue gak ada ya Aduh Udah diambil orang kali Gimana dong nih? Udah lah posting aja tuh Posting dimana? Apanya? Ya postingannya kunyuk Ah elah bukan posting yang itu Posting itu Itu singkatan dari positive thinking maksudnya Jadi ya positif tinggi ngajar Mungkin lukisan lo udah terbang Tiup angin kali Cuk 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 Biar apa? Biarin Eh Lo emang gak takut nyesel? Enggallah Gue lebih takut kalo misalnya gue tuh nyesel Karena udah konfes tapi ditolak Daripada gak usah konfes aja udah gitu Apa? Coba kekurangannya Khairi Dia tuh kayak sempurna banget gitu gak sih? Kurangnya dia apa ya? Ya dia gak ada kekurangan dong Kurangnya dia cuma satu Gak bisa lo milikin Itu sih kekurangan gue Bukan kekurangannya kairi Lo emang gak mau gitu memperjuangkan si kairi-kairi ini Lo kalau misalnya cuma berdiri doang di garis start Lo gak akan pernah tau apa yang ada di balik garis finish Ini dulu dulu kepada ya Thank you ya Nih Yaudah gue sisain deh buat kalian nih Tuh, buat kalian jalan pulang ya Itu aja tapi Ini buat gue Aduh, udah gantem Baik, pinter, rendah hati, penyayang Suka menolong sesama manusia lagi Patriot yang sopan dan kesatria Patuh dan suka bermusyawarah Rela menolong dan tabah Lo ngapain sih? Gue kira lo lagi baca dasar Dharma Pramuka Gak jelas deh Tuh kan kairi-kairi udah gak ada disana lagi Gara-gara lo nih Ya terus? Ya gue masih mau ngeliatin dia lah Udah deketin aja langsung Masa ngeliatin dari kejauhan mulu? Lemah lo Ih, bukan gitu Gue malu anjir Kalo misalnya udah gak deket sama dia Ya jadi apa namanya Pulang, pulang, pulang Astaga lo nih suka banget sih Berhenti-berhenti mendadak begitu Lama-kelamaan nih Pala lo gue isi lampu merah ya Udah gue tau kapan lo berhenti Kapan jalan Itu Ada kairi lagi duduk di halte Kairi, kairi, kairi Ih apaan sih? Lo goblok banget anjing Nih temen gue ada yang mau ditanyain nih sama lo Ih viola lo apa-apaan sih? Tuh, tuh, tuh dia udah jalan kesini Udah, udah perbaikin nafas lo Rambut lo juga dibaikin itu Ada apa? Elah, sana, sana, sana Eh, lo Lo hafal dasar darah sama pramuka gak? Hai semuanya Maaf ya videonya di cerita bentar Karena gue mau ngumumin something big Yang bentar lagi bakal hadir buat kalian Terkhususnya buat kalian yang mau liat Sisi lain dari gue Gue bakal hadir dengan versi yang berbeda Dan tentunya gue bakal hadir lebih sering di layar HP kalian Penasaran yang berbeda dari gue itu apa? Kalo kalian penasaran Bisa langsung subscribe channel youtube gue yang satu ini Supaya kalian bisa tau lebih banyak tentang hormon Atau kalian bisa juga klik link yang ada di description box di bawah Jadi, semakin cepet kalian subscribe channelnya Semakin cepet juga hormon bakal upload video Dan nemenin makan malam kalian Thank you buat yang udah subscribe And bye-bye Viola, 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 viola Lo tau gak? Enggak Sekolah kita bakal ngadain festival Terus Si Kairi dapet tugas buat ngejalanin proyek ini Ya wajar lah dia ketua OSIS Tapi, 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 tapi Gue juga kepilih buat jadi salah satu tim yang bakal ngurusin proyek ini Sumpah Iya Lo tau kan gue suka banget ngegambar Orang buku pelajarannya gue gambarin semua Cuma, jadi gue dipilih buat jadi tim desain grafisnya Ah, congrats ya bestiku Lo tuh emang pinter dan jago sih Cuma ketutupan aja mau begonya tuh Berarti, itu artinya Gue udah kesempatan buat deket sama Kairi kan? Iya dong anjir Lo jangan sia-siakan kesempatan ini ya Gak bakal gue sia-siain Mau saja kalo sampe lo nanyain ke Kairi Hapal dasar dalam rumah pramuka apa enggak Please, tolong lupain itu ya Gue udah pengen nge-uncrush Kairi gara-gara itu tau gak sih? Gue malu soalnya Tapi akhirnya jadi gak nge-uncrush Karena gue gak punya alasan yang kuat gitu Buat nge-uncrush Kairi Pokoknya gue bakal ngasih yang terbaik buat proyek ini dan buat Kairi Yaudah, semoga kali ini lo beneran ke notice ya Permisi Ya, masuk Gue baru tau kalo Kairi ngerokok Ada apa? Ini, ini kak Aku udah nge-revisi desain posternya sesuai yang kakak minta kemarin Mungkin kakak bisa liat dulu Udah sifat tunjukin Gue gak punya waktu lagi buat hal-hal kayak gini Aduh, gue bilang kemarin juga baru sekarang nyetornya Ini kak buat desainnya aku revisi sedikit sih Aku udah tambahin kayak tema tradisional gitu Tapi gak terlalu banyak Supaya masih sesuai sama tema festival kita Apa-apaan sih yang lo buat ah? Gue udah bilang tema itu elegan Yang lo buat ini malah kayak pameran anak TK tau gak? Aku kira kalo misalnya ditambahin unsur tradisional Bakal jadi sesuai sama konsep yang kita bahas kak Oh iya? Terus sekarang lo jadi mikir Kalo misalnya lo lebih tau daripada gue gitu Gue tuh ketawa sisinya disini Jangan sopanin tau deh lo Lo tinggal lakuin aja apa yang gue suruh Aku gak benar maksud gitu kok kak Ini bener-bener pure Karena aku pengen ngasih yang terbaik aja Ini juga sesuatu yang menarik dan baru juga Di dunia desain menurut aku Dengar ya? Aku itu gak butuh opsi Aku butuh hasil nyata Yang sesuai sama instruksi aku Tinggal ikutinnya apa susahnya sih? Aku cuma pengen ngebantu Supaya festival ini bisa sukses Bukan bermaksud ngeremehin pendapat kamu Kalo emang beneran mau ngebantu Udah tinggal lakuin tugas kamu Sesuai apa yang aku suruh Udah selesai segitu aja Gak usah sosokan inisiatif Gak usah si opsi lo Oke Aku bakal buat ulang ya desainnya Bagus Pastiin yang kali ini sesuai sama yang aku minta Kenapa sih semua orang kerjaan tuh lambat banget Keluar gak punya waktu buat ngurusin mereka Kak Iri Pak Iri Pak Iri Aku hamil Ya terus Aku hamil Kak Iri Ini anak kamu Sekarang kita harus kayak gimana Aku gak mau dikeluan dari sekolah Cuma gara-gara ini Emang kamu yakin itu anak aku Apa maksud kamu ah Ya bisa aja itu anak orang lain Kan kamu suka main K Iri Eh Hai Sif Kenapa di luar Di dalam lagi ada Laila sama K Iri Oh Laila lagi hamil ya Kok lo tau Ah Bukan sekali doang ke jalan kayak gini Gue udah biasa ngedengernya Kak Iri tuh orang emang kayak gitu Dia suka nanam benih dimana-mana Kaget kan lo Tapi kalo misalnya gue sih enggak ya Karena gue juga udah lumayan deket sama dia Ya Tapi kalo misalnya di mata orang lain Pasti pada gak nyangka Kalo misalnya Kak Iri itu kayak begitu orang yang aslinya Gue pernah ngeliat Kak Iri ngasih uang ke anak jalanan loh Tapi lo liat sampe akhir gak akan jadinya waktu itu Enggak Gue gak ngeliat sampe selesai Nah Itu sebenernya dia lagi malakin Anak jalanan Bukan ngasih duit ke mereka Ternyata Kak Iri gak sebaik gosip yang beredar ya Sifat 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 Eh Lo kenapa Pala gue mau ngasih berita bagus ini Gue kayaknya udah 100% uncrust deh dari Kak Iri Hah Tiba-tiba banget Perasaan gue udah berubah jadi benci Gue gak nyangka dia kayak gitu Kenapa dia kayak gitu coba Dan Dan kenapa gue ngekerasin dia selama ini Tapi kayaknya cinta lo udah terbalas deh Maksud lo? Ternyata lukisan lo yang maha agung itu Yang ilang itu ya Itu ditemuin sama Kak Iri Dan Kak Iri berjanji Kalau dia bakal pacarin cewek yang lukis lukisan itu Jadi semua cewek-cewek pada ngaku-ngaku deh itu lukisan dia Ada apa sih ini sebenernya Jadi bingung gue Kalian semua bohongin gue Gue yakin ini lukisan punya satu orang Gak mungkin kalian semua ngelukis ini Itu gue Itu punya gue Gue yang ngelukisin buat lo Itu gue ngelukisin bener-bener lama banget Kak Iri itu punya gue Kak Iri punya gue Enggak Kak Iri itu gue Itu gue Itu gue Kak Iri itu gue Enggak mereka bohong Itu gak jelas lukisan gue Gue yang buat itu Ih lu cowok ngakain sih Homo lu Ih Lu ngegambar lingkaran aja Jadi hasilnya ke trapezium Gimana ceritanya lu bisa ngegambar mukanya Kak Iri Udah langsung aku aja ini lukisan siapa Hei Apa yang ngelakuin anjir Lu ngapain masuk lagi sih Homo anjing Itu lukisan gue Dan gue gak akan pernah mau jadi pacar dari seorang bajingan kayak lo Lo gak tau gue siapa Gue tau Lo itu seorang ketua OSIS yang di depannya wibawanya bagus banget Tapi kalo udah di ruang OSIS Lo ngerokok Dan rokok yang lo isep pun adalah rokok-rokok dari siswa-siswa yang udah lo sita Lo juga ketua OSIS yang suka nabur benih kemana-mana tapi gak pernah mau tanggung jawab Dan lo juga ketua OSIS yang selalu menang ikutan olimpiade sains dimanapun karena lo udah dapet kunci jawabannya duluan Dan lo juga seorang ketua OSIS yang suka melakuin duit-duit anak-anak di jalanan Bener kan? Bener kan omongan gue, Kairi si ketua OSIS? Lo bakalan nyesel sih, Fah Gue gak takut sama lo Bahkan gue rela keluar dari sekolah ini daripada gue harus patuh sama peraturan yang dibuat sama ketua OSIS kayak lo Tapi sialan-sialan kayak gini Pernah jadi cowok yang lo suka kan? Kalo gak suka, gak mungkin lo ngelukis gue Iya Emang iya Dan itu adalah penyesalan terbesar dalam hidup gue Dia menarik juga Bisa gue jadiin target selanjutnya nih Dia menantika